disini saya akan mencoba lihat upgrade-an terbaru drone pimi A3 saya lihat sepertinya ada yang baru cara ceknya itu oke nih kita hidupin drone dan remote-nya masuk ke menu about Oke lihat disini ada FC itu versi 1024 kamera 1015 RC 1020 untuk sementara ini saja yang perlu diperhatikan dulu ketiga ini kita coba cek di websitenya ya Oke kembalikan dulu drone kondisi oke menyala ya ini kita ada terhubung dengan Google internet kita ketikan pimi A3 Oke enter ini webnya Hai ketan ini web pimi A3 untuk bagian firmware itu ada di bagian paling bawah kita Scroll saja terus ke bawah ya untuk melihat kalau agak berisik maaf ya pinggir jalan soalnya Hai aneh ini versinya Hai baju sedikit aja versinya ya kalau untuk dipunya saya tadi eh FC nya itu 1024 nah disini udah ada sederhana yang baru ini 1027 ini yang perlu di upgrade nih kalau untuk kamera 1015 masih sama untuk RC 1020 juga tetap sama jadi hanya yang satu ini aja ya punya saya ya kalau punya teman-teman berbeda silakan download tinggal ketik ini klik aja download nanti langsung otomatis terdownload untuk cara kita upgrade nya ya kita akan coba ini ya kita matikan dulu ini nipronnya untuknya kita matikan Hai Oke ini kita buka ke dua kali ini dia kirinya ya kita buka ini oke sudah ada ini foldernya oke sekarang tinggal giliran dronenya dikonekkan ke komputer sebentar ya dari komputernya colokin ke Maria ini enggak bawaannya sih bawaannya pendek hai 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 colokin oke jadi colokin dihidupin drone nya oke setelah nyala dia akan muncul di sini oke ini dia kita coba buka folder yang tadi nah ini dia kan foldernya kan kopikan ini dalamnya ini ke folder yang dari dronenya ini ada namanya upgrade oke masukkan ke dalam ini ke dalam copy masukkan ke folder upgrade oke setelah tercopy oke sudah keluarkan 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 semua oke udah mau aman itu di ejek dulu oke cabut kabelnya oke matikan drone nya baru hidupin lagi baru hidupin lagi ya itu lagi upgrade otomatis ya oke 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 mungkin sudah selesai lampunya sudah mati ya tidak ada berkedip lagi coba kita hidupin lagi ya hai 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 oke sudah hidup sekarang kita coba cek lagi kita hidupin remote-nya hai 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 oke ini remote-nya kita hidupin hai hai oke kita coba cek di sininya ya oke nih coba dilihat sendiri hai 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 sekarang versinya 1027 Hai sesuai dengan yang ini kalau tidak salah tadi 1024 ya sebelumnya nih sesuai yang ini Hai nah ini dia play control cuman ini yang kita upgrade tadi FC control jadi sekarang sudah sama 1027 disini juga 1027 berarti sudah sukses seperti itu caranya dan kalau teman-teman mau upgrade yang lain seperti kayak drone kamera udah tinggal download ataupun untuk remote-nya dan kemudian untuk yang di remote-nya download sama sepertinya cara tadi cuman untuk yang drone kamera itu menggunakan memori yang dari drone dan kemudian untuk yang di remote juga seperti itu ya sekian maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih dan kemudian 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 ke